Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berbicara soal penggunaan perang psikologi dalam menangani persoalan KKB di Tanah Papua. Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno 369 di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara pada Kamis 1 Juni kemarin. Ia mengatakan jika ia masih menjadi komandan dalam hal ini Presiden, dirinya akan menerjunkan beberapa batalion ke Papua. Penerjunan beberapa batalion dinilai bisa sebagai penggentaran. Strategi ini untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai. Pasalnya, Megawati menyebut KKB di Papua hanya memiliki sedikit anggota yang jumlahnya berbanding jauh dari jumlah pasukan TNI Polri. Menurut Megawati, batalion yang diterjunkan ke Bumi Cendrawasih dapat menggelar pelatihan di wilayah aman. Suara latihan yang keras tersebut bisa dijadikan perang psikologi terhadap kelompok bersenjata. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!